Pemdam Jaya masih melakukan penyidikan kasus kematian seorang pemuda Aceh di tangan seorang anggota PAS PAMPRES dan dua rekannya yang merupakan anggota aktif TNI. Komandan Pemdam Jaya menyampaikan ketiga pelaku merupakan satu angkatan dan sama-sama berasal dari Aceh. Komandan Pemdam Jaya menyatakan tiga anggota TNI yang jadi tersangka pembunuhan terhadap Imam Mashkur, pemuda asal Aceh, masih disidik. Ketiganya adalah anggota PAS PAMPRES, PRAK-RM, anggota Direkturat Topografi TNI AD, PRAK-HS, dan personel Kodam Iskandar Muda, PRAK-J. Ketiganya sama-sama satu angkatan dan sama-sama dari Aceh. Mereka melakukan penculikan terhadap Imam karena mengetahui sesuatu tentang komunitas yang diikuti oleh Imam. Namun Komandan Pemdam Jaya belum menyampaikan detail hal tersebut karena penyidikan masih berlangsung. Dia tidak saling kenal tapi tahu komunitas yang korban ini adalah berasal dari Aceh, komunitas orang-orang Aceh di tempat itu apa kegiatannya mereka tahu sehingga mereka melakukan tindakan tersebut. Komunitas apa ya Pak? Komunitas orang penjual kosmetik. Pak, apa kau menjadi tempat dari penyidikan awal ini apa yang lain-lain itu yang seperti apa? Ini masih dalam pendalaman lagi, kalau daftar obat J itu kan macem-macem, G itu kan macem-macem. Nah kami udalami lagi yang korban ini apa saja jualan obat yang terlarangnya karena itu masih dalam tahap penyidikan. Kolda pun juga masih dalam pendalaman juga dalam masalah itu. Hingga saat ini Pemdam Jaya telah memeriksa delapan saksi. Para saksi selain dari pihak keluarga, juga warga yang mencoba melakukan pertolongan saat penculikan terjadi. Selain itu, ada satu lagi saksi korban penculikan yang diculik bersama-sama dengan imam. Namun korban tersebut selamat setelah para pelaku membuat kondisi imam kritis saat itu. Sebenarnya yang diculik itu dua orang, tapi yang satu dilepas. Dilepas di sekitar kol Cikias atau ya di sekitar kol Cikias itu dia dilepas. Karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya agak susah. Karena ketakutannya, kira-kira korban yang satu dilepas. Nah itu juga kita periksa sebagai saksi. Dalam kesempatan jumpa pers ini, Komandan Pemdam Jaya juga menyampaikan bahwa video penganiayaan yang viral bukanlah video penganiayaan terhadap korban imam. Ia menyatakan video tersebut adalah hoaks atau bohong terhadap kejadian penculikan dan pembunuhan imam Mashkur. Warga pun diminta hati-hati untuk tidak sembarang mempercayai video viral dalam kasus ini. Terhadap proses penyidikan yang masih berlangsung, TNI AD akan menyampaikan hasilnya secara transparan kepada publik. Kasus ini mengundang perhatian khusus dari Panglima TNI dan KASAT. Saat ini, Pemdam Jaya juga masih mendalami dugaan bahwa imam sudah dua kali diculik pelaku dan seluruh latar belakang penculikan dan pembunuhan imam Mashkur tersebut. Pemdam Jaya juga masih menunggu hasil autopsi terhadap korban dan mencari ponsel korban untuk melengkapi penyidikan kasus. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudomar Gondo mendegaskan penyidikan terhadap para pelaku pembunuhan dan penculikan imam Mashkur, pemuda asal Aceh, masih berlangsung. Ketiganya merupakan rekan dekat karena sama-sama satu angkatan dan sama-sama dari Aceh. Berikut pernyataan Panglima TNI Laksamana Yudomar Gondo di Pakalongan tadi. Pembangunan terkait anggota paspongres yang di Aceh, Pak. Yang di Aceh bagaimana, Pak? Kenapa? Mungkin sudah ada... Penkembangannya seperti apa, Pak? Masih dalam menyidikan... Ya, masih dalam menyidikan puspong TNI. Total ada berapa, Pak? Anggota paspongresnya ada berapa, Pak? Kenapa? Total anggota paspongresnya ada berapa, Pak? Anggota paspongresnya ada satu, yang satunya ada dua temannya, jadi tiga orang. Terima kasih. Terima kasih.